Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama channel darmatani ya teman-teman di video ini video kali ini saya ingin menunjukkan tanaman padi hibrida ya ini nipati hibrida SL8 SHS usianya gini 42 st dan sudah mulai untuk masa primordia ya sudah mulai untuk gunting ya Hai seperti ini penampakannya teman-teman bisa kita perlihatkan secara dekat ini anakannya banyak sekali teman-teman ya mungkin udah ini tanam satu batang ya ini udah lebih dari 40 perumpunnya akan sampai ada yang 60 tidak perlu saya hitung satu persatuan teman-teman seperti ini anakannya cukup banyak dan ini bukan karena jamur ya teman-teman karena efek airbisida keramokson ya yang kita sebutkan kematang seperti ini dan hampir merata dari tepi sampai ke tengah teman-teman untuk kejelasan informasi ya teman-teman di video kali ini saya ingin membahas ketahanan padi ini terhadap penyakit plus ya di tanaman sekarang ini memang belum ada gejala plus ya karena kita sudah melakukan pencegahan menggunakan antrakol ya teman-teman Hai dua kali aplikasi antrakol dan Alhamdulillah tidak ada gejala penyakit ini sangat rekomendasi ya teman-teman bagi teman-teman yang ingin menanam padi beridah dan sudah saya siapkan grup komunikasinya di FB ya teman-teman bisa mengikuti atau gabung di grup FB saya yaitu komunitas petani padi hibrida silahkan teman-teman bergabung di grup FB tersebut sudah saya buatkan grupnya disana ada para master-master yang selalu membahas padi hibrida dan grupnya masih baru ya teman-teman kurang lebih sekitar 400 anggota jadi teman-teman silahkan bergabung di grup saya untuk saling berdiskusi kebetulan disana adminnya adalah saya teman-teman untuk transaksi jual beli benih online bisa nanti mengadu ke saya jika ada modus-modus penipuan bisa saya bantu luruskan jadi teman-teman ini video kali ini padi ini tergolong tahan terhadap jamur penyakit ya teman-teman karena kita sudah lakukan aplikasi fungisida dua kali aplikasi ini perkiraan akan keluar malai pada umur 55-60 hast ya teman-teman dan mungkin perkiraan ini prediksi panelnya kurang lebih 90 hari nanti kita bisa ikuti terus channel ini untuk kita review dari awal sampai akhir ya teman-teman ini benih padi hibrida SL8SAS seperti ini ini yang di bagian tepi-tepi ini ada yang 41 ada yang 31 ini karena berlebih ya teman-teman kalau kita ingin gang jadi ini cuma tinggal jajar wayang aja nggak enak jadi sama tukang tanamnya lah yang yang bagian tepi-tepi sisa legawanya dipenuhi menjadi empat atau tiga ini yang bagian supur ya teman-teman ini udah rapat ya gang gang 50 cm-nya sudah tertutup ini 50 cm 50 cm dan jarak antar tanaman ini 25 cm majunya 20-25 cm dan cukup aman dari segala macam penyakit ya dan tidak terganggu oleh hama Alhamdulillah ini disini bagian yang apa ya teman-teman kemarin airnya menggenang jadi terlambat perkembangannya dan anakannya ini juga tidak kurang dari 30 perumpulnya teman-teman semuanya bagus jika teman-teman ada pertanyaan silahkan cantumkan komentar di bawah video ini teman-teman nanti kita diskusikan dan sekali lagi silahkan teman-teman bergabung di grup SP saya ya grup Facebook sudah saya buat grupnya komunitas petani padi hibrida silahkan teman-teman bergabung di sana dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini dan jangan lupa subscribe channel ini bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe karena channel ini selalu membagikan video-video yang bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati